Peringatan Hari Pahlawan ke-77 di Kabupaten Brau berlangsung di halaman kantor Bupati Kamis Yang. Upacara ini dihadiri aparatur sipil negara, anggota DPRD, tentara, polisi, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama. Kepala Kejaksaan Negeri Nislia Nudin yang menjadi Inspektur Upacara menyatakan Untuk menjadi pahlawan di era sekarang maka generasi muda harus mampu meringankan beban warga dari krisis pangan serta tidak mudah terpecah belah oleh berbagai isu menyesatkan. Sejujurnya kan kita harus jadikan pahlawan dan para pahlawan yang berpengaruhi kita tapi tentu dalam suasana yang berbeda ya. Nah sekarang ini kan kita tahu bahwa dalam dunia global sekarang ini kesulitan tadi disampaikan lebih penting ya kesulitan kelangkaan pangan energi berdiri nah itu untuk penjuang-penjuang mudah untuk menyesuaikan diri pertinapasi untuk membangun negeri ini kemudian yang kedua tentang memperkuat persatuan-persatuan dan disampaikan oleh pesat-pesat penjuang mudah tanpa persatuan-persatuan Indonesia ini hanya punya lana ma itu kita memperkuat persatuan jangan kita dicablah oleh apapun kelompok-kelompok yang ingin mencablah peringatan hari pahlawan ini diakhiri dengan tabur bunga di makam pahlawan dan penyaluran bantuan kepada para veteran perang Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Brau Terima kasih telah menonton!